Inilah kilas POE, saya Firkin Yagunawan di Washington DC. Sedikitnya 28 orang tewas dalam serangan bom bintiri di sebuah masjid CIA di Kabul, Afganistan. Belum ada yang melaku bertanggung jawab alas serangan ini. Pemerintah Bolivia menetapkan status derajat nasional karena kekeringan yang terparah dalam 25 tahun terakhir. Warga Bolivia memprotes ke Dibes Tiongkok atas proyek penambangan yang dipercayai sebagai penyebab kekeringan. Dua warga Kamboja jadi tersangka surogasi ilegal di negaranya. Surogasi atau proses menipan kehamilan ke rahim perempuan lain, banyak dilakukan warga Australia di negara-negara Asia Tenggara karena longgarnya prosedur dan harga yang terjangkau. Presiden Tiongkok, Xi Jinping, melakukan kunjungan kenegaraan ke Peru, guna meningkatkan kebebasan perdagangan. Presiden Xi sebut Tiongkok sebagai pemimpin perdagangan bebas, menanggapi rencana presiden terpilih AS Donald Trump meningkatkan proteksionisme perdagangan. Terima kasih telah menonton!